Lukas Pasal 22 Hari Raya Roti tidak beragi, yang disebut Pascah, sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan. Bagaimana mereka dapat membunuh Yesus? Sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Judas yang bernama Iskariot, seorang dari kedua belas murid itu. Lalu pergilah Judas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal baik Allah, dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermupakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujunya dan mulai dari waktu itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Maka tibalah Hari Raya Roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Pascah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, Pergilah, persiapkanlah perjamuan Pascah bagi kita, supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, Dimanakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, Dimanakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Pascah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap? Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka, Dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Pascah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan Pascah ini bersama-sama dengan kamu, Sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, Aku tidak akan memakannya lagi, Sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian, Ia mengambil sebuah cawan, Mengucap syukur, Lalu berkata, Ambillah ini, Dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, Mulai dari sekarang ini, Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur, Sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, Mengucap syukur, Memecah-mecahkannya, Dan memberikannya kepada mereka. Katanya, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi, Lihat, Tangan orang yang menyerahkan aku, Ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, Celakalah orang yang olehnya, Ia diserahkan. Lalu, Mulailah mereka mempersoalkan, Siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian? Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, Dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi, Kamu tidaklah demikian. Melainkan, Yang terbesar di antara kamu, Hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, Dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab, Siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan, Atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi, Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan Aku, Dalam segala pencobaan yang Aku alami. Dan Aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, Sama seperti Bapakku menentukannya, Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan Aku di dalam kerajaanku, Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Simon, Simon, Lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti jantung. Tetapi, Aku telah berdoa untuk engkau, Supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, Jikalau engkau sudah insaf, Kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, Aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Petrus. Hari ini, Ayam tidak akan berkokok, Sebelum engkau tiga kali menyangkal, Bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, Adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, Suatu pun tidak, Katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, Siapa yang mempunyai pundi-pundi, Tidaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, Hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, Bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku, Sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, Ini dua pedang. Jawabnya, Sudah, cukup. Lalu, Pergilah Yesus keluar kota, Dan sebagaimana biasa, Ia menuju bukit Saitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, Berdoa lah, Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian, Ia menjauhkan diri dari mereka, Kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu, Ia berlutut dan berdoa, Katanya, Ya Bapakku, Jikalau engkau mau, Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi, Bukanlah kehendakku, Melainkan kehendakmulah yang terjadi. Maka, Seorang malaikat dari langit, Menampakkan diri kepadanya, Untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan, Dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya, Menjadi seperti titik-titik darah, Yang bertetesan ke tanah. Lalu, Ia bangkit dari doanya, Dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi, Ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Waktu Yesus masih berbicara, Datanglah serombongan orang, Sedang muridnya yang bernama Judas, Seorang dari kedua belas murid itu, Berjalan di depan mereka. Judas mendekati Yesus, Untuk menciumnya. Maka, Kata Yesus kepadanya, Hai Judas, Engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, Berkatalah mereka, Tuhan, Mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar, Sehingga putus telinga kanannya. Tetapi, Yesus berkata, Sudahlah itu. Lalu, Ia menjamah telinga orang itu, Dan menyembuhkannya. Maka, Yesus berkata kepada imam-imam kepala, Dan kepala-kepala pengawal baik Allah, Serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, Sangkamu aku ini penyamun, Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, Padahal, Tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam baik Allah, Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi, Inilah saat kamu, Dan inilah kuasa kegelapan itu. Lalu, Yesus ditangkap, Dan dibawa dari tempatnya. Ia digiring ke rumah imam besar, Dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, Orang memasang api, Dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan, Melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, Lalu berkata, Juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi, Petrus menyangkal, Katanya, Bukan, Aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, Seorang lain melihat dia, Lalu berkata, Engkau juga seorang dari mereka. Tetapi, Petrus berkata, Bukan, Aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, Seorang lain berkata dengan tegas, Sungguh, Orang ini juga bersama-sama dengan dia, Sebab ia juga orang Galilea. Tetapi, Petrus berkata, Bukan, Aku tidak tahu, Apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, Sementara ia berkata, Berkokoklah ayam. Lalu, Berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka, Teringatlah Petrus, Bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, Sebelum ayam berkokok pada hari ini, Engkau telah tiga kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar, Dan menangis dengan sedihnya. Dan orang-orang yang menahan Yesus, Mengolok-olokkan dia, Dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya, Dan bertanya, Cobalah, Katakan, Siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat, Yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, Berkumpulah sidang para tua-tua bangsa Yahudi, Dan imam-imam kepala, Dan ahli-ahli Taurat, Lalu mereka menghadapkan dia, Kemahkamah agama mereka, Katanya, Jikalau engkau adalah Mesias, Katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, Namun kamu tidak akan percaya, Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, Namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Kata mereka semua, Kalau begitu, Engkau ini anak Allah? Jawab Yesus, Kamu sendiri mengatakan, Bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Ok, Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang mahu mengatakan dari mulutnya. Terima kasih.